Sudara Palang Merah Indonesia, Kabupaten Landak bersama Rektor Universitas Katolik Santo Agustinus Hipo mendatangi kantor kesepahaman bersama dalam upaya misi kemanusiaan. Melalui kerjasama diharapkan ke depan Unika Hipo dapat melaksanakan kiri donor daerah secara rutin. Dalam upaya memberikan pelayanan sosial dan kemanusiaan yang baik kepada masyarakat di Kabupaten Landak, Palang Merah Indonesia, Kabupaten Landak melakukan penanatanganan MOU kerjasama bersama Rektor Universitas Katolik Santo Agustinus Hipo Senin 7 November 2022. Ketua PMI Kabupaten Landak Karolin Magret Natasa mengatakan MOU bersama Unika Hipo tersebut merupakan tindak lanjut dan respon cepat dari Universitas Katolik Santo Agustinus Hipo sehingga dapat terwujudnya kegiatan sosial yang dilakukan secara bergotong royong melalui kegiatan donor darah. Karolin berharap melalui perjanjian kerjasama ini ke depan Unika Hipo dapat secara rutin dalam upaya memberikan pelayanan sosial dan kemanusiaan yang baik kepada masyarakat di Kabupaten Landak. Dan sarapan saya dengan adanya MOU ini paling tidak 3 bulan sekali kita bisa melaksanakan kegiatan donor darah di kampus ini sebagai sebuah kegiatan yang rutin selain daripada untuk membantu sesama kita yang membutuhkan juga untuk membina saya kira mentalitas kemudian semangat rela berkorban untuk siswa didik atau mahasiswa yang ada di Universitas ini. Sementara itu Rektor Universitas Katolik Santo Agustinus Hipo mengaku sangat mendukung kerjasama dengan PMI Kabupaten Landak. Kedepan pihaknya juga akan membentuk duta PMI di kampus dalam upaya mensosialisasikan pentingnya donor darah. Kami mungkin akan nanti coba salah satunya dah usah untuk duta PMI di kampus. Jadi supaya teman-teman mahasiswi bisa berdialog dengan teman-teman sehingga apa pentingnya donor darah, keuntungannya apa untuk kesehatan diri sendiri yang donor darah. Ini juga penting sehingga para mahasiswi-mahasiswa bisa tahu dan mulai bisa berbagi. Pada kegiatan donor darah yang berlangsung di Universitas Katolik Santo Agustinus Hipo, PMI Kabupaten Landak mendapatkan 51 kantong darah dan akan didistribusikan ke unit transpusi darah rumah sakit umum daerah Kabupaten Landak yang selanjutnya diolah dan didistribusikan kepada pasien yang membutuhkan. Dari Kabupaten Landak, Karya Sabat Nikar, YTV mewartakan.